Oke selanjutnya disini jika teman-teman ingin membuat sebuah website sekolah Yang diperlukan adalah hosting dan domain Atau sebaliknya domain atau hosting Oke yang namanya domain itu adalah nama dari sekolah kita Nah ini adalah nama domain yang ekstensinya adalah sch.id Kemudian untuk domain itu adalah sebuah gambaran dimana kita akan menyimpan file-file kita Baik itu video, foto, dan lain sebagainya Nah disini jika teman-teman ingin memiliki atau membuat sebuah website sekolah Silahkan teman-teman gunakan referral dari saya Yaitu dengan menggunakan layanan hosting dari Niaga Hoster Untuk linknya silahkan teman-teman copy aja di deskripsi video Atau teman-teman catat ini langsung browsing Ini kita copy Nah ini kita paste disini Nah akan tampil yang seperti ini Oke selanjutnya Kita bisa lihat di bagian atasnya Ya disini Nah ini ada hosting Ya hosting Dan disini juga ada domain Jika teman-teman ingin mengecek Nama dari website sekolah yang ingin kita buat Kita bisa cari dulu Disini cari domain Nah disini kita bisa ngecek nama kita Nama dari website kita Misalkan nama sekolah kita Adalah SMPN 2 Tabalong Misalkan ya Nah seperti ini SMPN 2 Tabalong Kita bisa cek Cek sekarang Oke kita tunggu prosesnya Nah dia akan melakukan pengecekan Nah ini sudah selesai pengecekan Untuk nama domain.com ini tersedia ya Nah namun disini Kita yang namanya sekolah Ekstensi domainnya adalah SCH.ID Kita coba cek apakah tersedia Disini kita coba klik disini Nah disini ada SCH.ID ya Artinya sekolah Kita coba cek domainnya Oke Nah disini kalau checklist seperti ini Berarti tersedia Nah artinya kita bisa menggunakan Nama domain yang ini ya Nah itu untuk pengecekan domain Selanjutnya kita akan memesan hosting Kita kembali ke menu sebelumnya Di bagian hosting Oke sekarang kita akan melakukan Pemesanan domain dan hosting Yang mana domain tadi sudah kita sebutkan Sebelumnya yaitu SMPN 2 Tabalong Kita coba klik Hosting dan disini kita pilih Unlimited hosting Oke kita coba cek Ke bagian bawah Lihat penawaran Nah disini ada Paketnya ya Disini ada paket bayi Paket pelajar Personal Nah kita coba Pilih yang paket pelajar Yaitu sekitar 40.000 per bulan Nah biasanya Perpanjangannya itu Satu tahun ya Jadi nanti kalikan aja nih 40.000 x 12 bulan Ya sekitar 500 lebih ya Nah ini biasanya didenai oleh Dana sekolah Gitu ya Nah kita coba pilih Paket ini Kita klik-klik Nah disini Oh ya disini teman-teman bisa baca List yang bisa nanti teman-teman dapatkan Jadi unlimited penyimpanan Kemudian unlimited bandwidth Database Unlimited email 10 add-on domain Instant backup Dan gratis domain Nah jadi teman-teman disini sudah gratis domain ya Oke kita langsung pilih paket Nah disini ada Pilihan paketnya ya Disini diskon 32% Diskon 31% Dan diskon 50 35% Kita pilih yang nomor 2 Nah selanjutnya Untuk melakukan pemasanan ini Pastikan teman-teman sudah Login ya Nah misalkan belum login Kita logout dulu Saya sudah login disini Saya logout dulu Oke kita kembali ke menu sebelumnya Nah ini Kita pilih Yang nomor 1 Yang nomor 2 Yaitu diskon 32% Yaitu 1 tahun ya Nah seperti ini Kemudian kita cek Nama domain tadi SMPN 2 Tanjung Kita pilih Ujungnya Domainnya yaitu SCH.ID Kita cek Nah ini Tidak tersedia ya Tidak tersedia Padahal tadi sudah tersedia Maaf Tidak tersedia Nah kita ganti saja Misalkan SMPN 1 Tanjung Kita coba cek lagi Kalau checklist seperti ini Berarti tersedia ya Nah kita bisa langsung Melakukan pemasanan Nah sebelum melakukan pemasanan Kita tambah dulu ke chat Kita harus Mendaptarkan dulu ya Akun kita ke sini Nah Seperti ini Disini ada Keterangannya Hosting 1 tahun Biayanya segini Dan domainnya Ini gratis Dan total Pembayaran 1 tahunnya Atau saat ini Kita mendaftar Yaitu 615.154 rupiah Nah seperti itu Kita lanjutkan Nah setelah Tampil yang seperti ini Kita bisa cek Di sini Ada Auto install WordPress And optimize WordPress Presslist Mau ditambahkan Atau tidak Terserah Tapi di sini Kalau kita tambah Ke chart Ini akan ada Biaya tambahan Nah ini kita coba Pilih yang ini aja Keamanannya SSL Certificate Jadi kita bisa Menggunakan Nomoran kita Yaitu HTTPS Dan ini memang Disarankan Nah sudah Seperti ini Langsung aja Kita lanjutkan lagi Nah di sini Kita akan Melakukan Pembayaran Kita Di sini ada Berbagai macam Pilihan Ada Bank BCA Mandiri Beripa Dan lain sebagainya Nah biasanya kita pilih aja Yang misalkan yang ini ya Nah Kemudian untuk bagian Kode Kofon Silahkan gunakan Kode kofon Yang sudah kita berikan ini Yaitu Maherweb Nanti teman-teman Akan mendapat Potongan diskon ya Nah ini Paste Gunakan Nah jadi Jadi total Pembayarannya adalah 584.397 rupiah Nah jika teman-teman Belum login Silahkan nanti teman-teman Login terlebih dahulu Loginnya bisa Menggunakan Google ya Atau jika belum Mendaftar Silahkan teman-teman Daftar dulu Di sini Klik daftar Nah daftarnya itu Menggunakan Akun Google Nah seperti itu ya Kita coba Demo kan Cara daftarnya Nah ini Silahkan masukkan Alamat Google nya Dan password nya Nah maka Teman-teman Sudah melakukan Pendaftaran Jadi nanti Ketika login Di Hostingnya Niaga Hoster Teman-teman Cukup gunakan Akun Google Yang sudah Dedaftarkan sebelumnya Nah ini Kita langsung aja Proses Check out Sekarang Dan lakukan Pembayaran Sesuai dengan Nominal Yang sudah Disebutkan Dengan Metode Pembayaran Misalkan BJA Oke itu dia Cara Menentukan Nama domain Dan Cara membeli Hosting Yang ada Di Niaga Hoster Sampai jumpa Di video Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa